Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Rakan Elektronik kali ini kita akan membahas tentang penyedot berkualitas ini kita review dan ini baru sampai tadi siang baru sampai kirimannya ini salah satu penyedot yang direkomendasikan untuk digunakan baik para hobi elektronik pemula maupun yang sudah pro tentunya dengan penyedot timah merek gold ini sudah tentu tidak asing lagi namun kita harus jeli-jeli membeli penyedot ini karena banyak di pasaran model sepertinya seperti ini sangat banyak yang palsu jadi kita harus memperhatikan memperhatikan beberapa ciri-cirinya ini model tipe GS100 disini bisa dilihat nantinya disini yang asli dan palsu hampir hampir tidak bisa kita bedakan persis sama nantinya dengan yang asli dan palsu namun salah satu ciri yang sangat menonjol disini adalah yang di sisi satu ini yang merek seperti ini merek gold ini penyedotnya tidak tertera jenisnya yang yang palsu ini ini langsung ditulis GS100 disini jadi ini dan yang asli dia lebih tebal lebih tebal dan sangat terasa mewahnya dan isi di dalamnya seperti ini ini bisa kawan-kawan melihat dan mungkin kecerahannya agak sedikit berbeda antara yang asli dan yang kawi karena disini kita tidak menggunakan yang merek kawi jadi perbandingannya mungkin bisa kawan-kawan melihat di salah satu sisi seperti ini ini sangat nyaman kita gunakan cukup membuka untuk membersihkan bagian dalamnya seperti ini tanpa ada getaran biasanya kan saat kita tekan seperti ini ini akan bergoyang mungkin yang ini merek deko dia akan ada hentakan hentakannya agak berbeda namun yang merek ini ada yang ukuran lebih kecil lagi serinya yang saya lupa serinya yang ini yang ukuran lebih panjang lebar ini tidak ada hentakan jadi sangat mudah kita gunakan seperti ini dan kawan-kawan bisa menambahkan karetnya di ujung supaya lebih mudah untuk menyedot timah-timah di tempat-tempat yang sulit terjangkau sekian semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan untuk memilih penyedot yang asli dan yang KW bisa dipedakan sendiri kebetulan kita tidak memiliki yang KW dan apapun itu alat kerja apabila kita gunakan dengan profesional dan alatnya bagus tentu hasilnya akan bagus juga dan sedikit informasi tambahan penyedot ini tentunya dengan bahan berkualitas harganya juga jauh berbeda di beberapa toko online kita cari bahkan ada yang harganya di bawah 50 ribuan sedangkan yang ori seperti ini itu berkisar sampai 100 lebih dari 150 ribu per satu unitnya ini nyedot dan nanti kita kasih link toko online yang kita beli karena ini sudah kita rekomendasikan di deskripsinya akan kita kasih link ada kawan-kawan yang pernah memakai baru sekitar satu minggu sudah bermasalah yang kawenya bahkan harga yang kawenya juga ada yang harga hampir mendekati harga asli yang ori seperti ini harganya mungkin 20 ribuan mendekati harga yang aslinya jadi salah satunya inilah ciri-ciri yang harus kita periksa sebelum kita membeli penyedot berkualitas seperti ini sekian tambahan video ini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh